Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez menjadi satu-satunya orang yang bisa membawa RC213V sebagai juara untuk saat ini. Sementara tiga pembalap lainnya masih tetap kesulitan dengan problem masing-masing. Marquez masih terikat kontrak dengan Repsol Honda sampai akhir tahun 2020. Setelah itu Marquez akan bebas menentukan pilihan selanjutnya, tapi besar kemungkinan ia tak akan meninggalkan pabrikan Jepang itu. Meski demikian, reader Spanyol itu mengakui bahwa ia akan tetap mendengar setiap tawaran yang masuk padanya dari selain Honda, sebagai bentuk rasa hormat untuk urusan profesional. Marquez juga punya permintaan dan syarat, yang akan ia ajukan ke Honda jika ingin tetap lanjut. Saya harus mendengarkan, tawaran, semua pabrikan, karena saya harus menghormati mereka. Untuk saat ini, prioritasnya adalah Honda tapi kami akan mendapat semua yang kami minta, kata Marquez kepada The Gazeta dello Sport, sebagaimana dimuat Pedoc GP. Kami punya kontak, saya juga punya permintaan. Uang bukan prioritas. Tentu saja itu penting, tapi saya meminta hal-hal olahraga. Jika kita mencapai kesepakatan dan memberi saya segalanya, dan bahwa saya yakin akan proyek ini, Honda tetap menjadi prioritas, sambung Marquez. Marquez dan Honda saat ini sudah seperti satu paket yang saling melengkapi, sementara dengan pembalap lainnya Honda masih sulit. Tapi Marquez tetap berusaha untuk membuat Honda mudah bagi semua pembalap. Komentar saya sama dengan yang dilakukan Lorenzo dan Kruclaw. Kami mencoba membuat motor yang lebih kompetitif untuk semua orang, bukan hanya untuk saya. Tapi jika saya bisa menang, saya tidak peduli dengan orang lain, akuinya. Jadi, Honda saat ini hanya bisa dioptimalkan oleh Marquez, dan Marquez sendiri ingin tetap menang. Saya sudah lama tak tahu rasanya kekalahan, saya tidak ingin mengetahuinya. Saya di sini untuk menang, untuk mencoba tetap di depan, demikian anak Cervera itu. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share dan subscribe. Salam dari channel Berita MotoGP. Terima kasih telah menonton video kami.